Intro Forum Komunikasi Antarumat Beragama Provinsi Lampung menggelar Anjau Silau di Gedung Serbaguna LDI Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kegiatan yang dilat pada Kamis 12 Desember 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antarumat beragama. Ketua FKOB Provinsi Lampung Baharudin mengungkapkan untuk memujudkan sinergi antarumat beragama dimulai dari solidaritas antar lembaga. Kedepannya, pihaknya akan melibatkan unsur pemuda dan unsur perempuan sebagai ujung tombak pendidikan dalam menanamkan kerukunan antarumat beragama pada keluarga. Jadi ini salah satu program kerja dari Muswil Timbahari adalah menjalin sinergitas antar lembaga. Itu salah satu program saja. Kenapa dimulai dari antar lembaga? Karena lembaga itu adalah memiliki tokoh-tokoh pemuka agama. Sehingga pemuka agama yang ada lembaga-lembaga itu akan men-support. Nah tentu tidak berhenti sampai di sini. Setelah itu baru kita agak lebih menungkik ke lebih bawah lagi. Lebih bawah lagi siapa? Salah satu diantaranya dari unsurnya adalah pemuda. Nanti suatu saat bukan pemuda lintas agama, juga perempuan, wanita lintas agama. Karena masing-masing punya potensi. Untuk pemuda, kalangan pemuda, untuk perempuan lintas agama juga nanti akan... Kenapa wanita lintas agama? Karena mereka punya andil yang sangat besar untuk menanamkan di mana di keluarga. Ketika seorang wanita, seorang ibu rumah tangga kemudian bisa menanamkan semangat kerukunan di keluarga. Semua bersebat dari keluarga. Hal ini selaras dengan program LDII yang mengimplementasikan dakwah ramah yang menyejukkan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama sehingga tercapai persatuan dan kesatuan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.